Kisih Malang Sumirang Cita-cita, Seh Malang Sumirang terkenal dengan kesaktiannya, melebihi dari sesamanya, pendiriannya tegas dan kuat lagi sentosa, tegas dalam ucap dan teguh dalam janji, seseorang yang sangat perasa dan tidak mudah untuk diperdayakan, memiliki segala ilmu mulai dari kecilnya. Segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Seh Malang Sumirang tadi, hasil dari ketekunan belajar pada maha gurunya Jeng Susunan Giri Prapen. Konon ketika Seh Malang Sumirang berusia 17 tahun, telah memiliki ilmu sejati wejangan dari Jeng Susunan Giri Prapen, dilanjutkan bertapa berata di hutan-hutan yang ganas lagi seram, di jurang-jurang yang terjal, di dalam gua-gua yang angker, di lembah-lembah lereng-lereng gunung, di puncak gunung, di tepi samodera, di teluk-teluk maupun di tanjung-tanjung selama 10 tahun. Seusai 10 tahagama, segala tata syarak nabi tak diperdulikan lagi. Tak pernah bersembah hiang, pendek kata, tak ada yang diturut kecuali menuruti kemauannya sendiri. Kesenangannya memelihara serenggala kecil, yaitu sejenis anjing yang sangat galak, diajarinya sehingga anjing tadi sangat menjelma. Tak ubahnya bagaikan abdinya kisih Malang Sumirang saja, apa saja yang diperintahkan pada anjing itu selalu dapat memahaminya. Kemana saja kita akan kekuasaan Sultan Demak, sama sekali tiada gentar hatinya. Bahkan keberaniannya timbul, seakan-akan tak ada orang yang ditakutinya, dan tak ada orang yang dapat melarang segala tingkah lakunya. Semakin diancam, semakin berani, itulah kisih Malang Sumirang. Tiga tahun lamanya tingkah polah kisih Malang Sumirang berlaku gila, tiga tahun pula kisih Malang Sumirang dianggap gila-gilaan. Negara Demak menyadari, bahwasannya perilaku kisih Malang Sumirang jelas mengancam ketentraman, mengganggu kerukunan orang menjalankan ibadahnya, untuk itu segera diadakan perembugan untuk mengatasi keadaan yang serba resah. Pada waktu itu umur kisih Malang Sumirang sudah mencapai 30 tahun, suatu ketika berkumpulah para wali agung, mukti, sulaka, pandita, membicarakan perihal kisih Malang Sumirang yang sudah berbuat gila-gilaan. Kesepakatan antara mereka, bahwasannya kisih Malang Sumirang dinyatakan terang dan terbukti bersalah melanggar syarak hukumullah, mengaku dirinya berbadan robbani, pernah kepadanya dalam beserta tintanya dari jeng sunan kudus. Kepada Patihwana Salam segera diperintahkannya untuk segera mengapikan umbunan, atau tumpukan kayu-kayu yang terletak di sebelah utaranya dari pohon beringin sengkeran Sultan Demak. Lazimnya setiap alun-alun utara maupun alun-alun selatan milik raja, tentu dipelihara sepasang pohon beringin yang dikeramatkan, dan merupakan milik raja yang bertahta sebagai kelengkapan kebesarannya, arti sengkeran dikurung. Dan kebiasaannya pohon-pohon beringin tadi dikurungi dengan pagar. Patihwana Salam segera memulai menyiramkan minyak untuk menghidupkan unggukan-unggukan kayu. Tak lama tumpukan-tumpukan kayu telah berubah menjadi api unggun. Kobaran apinya menjadi-jadi, seakan-akan menjilat-jilat ke angkasa, suara kayu-kayu yang terbakar menderu mengaumbagaikan raungan singa yang kelaparan. Semua yang menyaksikan berdiri bulu romanya, hati tercekam karena sangat menakutkan kobaran api yang telah menggunung itu. Segera kisih Malang Sumirang berdiri, berjalan dengan langkah yang mantap menuju panggungan pancaka, tak ketinggalan anjingnya turut serta mengikuti kisih Malang Sumirang. Setelah mengucapkan salam kepada para hadirin yang berada di sekitar panggungan pancaka tadi, naiklah kisih Malang Sumirang dengan anjingnya ke panggungan pancaka. Di atas sudah kisih Malang Sumirang bersama anjingnya, segera perlahan-lahan menuruni panggungan pancaka, masuk ke dalam api unggun yang berkobar-kobar di tengah-tengah alun-alun demar. Di tengah-tengah api unggun, tampak kisih Malang Sumirang dengan tenangnya duduk bersilah. Anjing kesayangannya duduk pula di hadapannya, seakan-akan siap menerima perintah dari kisih Malang Sumirang. Apa yang tampak oleh para hadirin, suatu pemandangan yang menakjubkan. Badan kisih Malang Sumirang tiada mempan termakan api, utuh bagaikan tak kena apa-apa. Demikian pula anjingnya, seakan-akan tak ada api di sekelilingnya. Kisih Malang Sumirang segera memerintahkan anjingnya, untuk segera mengambil kertas kalam dan tinta yang ditinggalkan kisih Malang Sumirang di tempat duduknya semula. Anjing yang telah memanusia tadi segera mengerti akan perintah kisih Malang Sumirang, segera naik ke atas menuruni panggung pancaka, laju mengambil kertas kalam dan tinta yang sengaja ditinggalkan kisih Malang Sumirang. Anjing kembali dengan membawa kertas kalam dan tinta, segera diserahkan kepada kisih Malang Sumirang. Di dalam kobaran api yang panas dan meninggi setinggi gunung, dengan tenangnya kisih Malang Sumirang menulis wasiatnya, dihadap oleh anjingnya yang sangat menjelma. Selama menulis di dalam api unggun yang berkobar-kobar tadi, kisih Malang Sumirang merasa tenang-tenang saja, demikian pula anjingnya. Seakan-akan tak terjadi apa-apa di sekitarnya, malah layaknya bernaung di bawah pohon yang rindang lagi lebat daun-daunnya. Mereka yang melihatnya, tak ubah hati mereka bagaikan disambar burung dandang. Keadaan kisih Malang Sumirang tadi, tak ubahnya cerita-cerita kuno. Konon di tanah gede Babil Raja Namrud Sri Batara Jabar, memerintahkan untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim Halilullah. Tumpukan kayu menggunung, apinya berkobar melangit. Mana kala Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api unggun tadi, atas kehendak Tuhan, badannya tak mempan oleh api. Atas kehendak Tuhan pula, api unggun berubah sebagai mahligai yang sangat indahnya. Banyak hiasan mewarnai-nya, taman bunga mengelilingi penuh dengan beraneka macam puspita. Dari sorga perlengkapan-perlengkapan datang, dampar jeng Nabi yang terhias dengan mutiara maupun busana yang dikenakannya. Bau harum memenuhi semerbak menyebar ke segala penjuru, itulah ratu-ratunya bau harum, tak ada yang menyamai harumnya busana jeng Nabi Ibrahim pemberian dari sorga. Konon kata-kata yang dituliskan Seh Malang Sumirang pada koras berlagukan Dandang Gula tadi, merupakan wasiat beliau, dikenal dengan nama Suluk Malang Sumirang. Selesai menuliskan kata-kata wasiatnya, segera Kiseh Malang Sumirang keluar dari api unggun yang menggunung ganas berkobar-kobar tadi, diikuti oleh anjingnya yang selalu setia kepada Seh Malang Sumirang. Sonanya membawa kertas kalam serta mangsi, Kiseh Malang Sumirang kembali ke tempat duduknya semula, bercampur dengan para wali sor-soran. Kesemuanya yang hadir terheran-heran menyaksikan kejadian yang baru-baru saja, bahwasannya Kiseh Malang Sumirang dengan badan seutuhnya bersama-sama dengan anjingnya, keluar dari jilatan api unggun yang berkobar-kobar. Para walius mendekat Seh Malang Sumirang, berusaha menyembunyikan wajahnya yang nampak pucat, Sunan Kudus berkata sambil menunduk. Paman telah terbang.